Kewil Sung Sinsa dibangun untuk menampung tablet roh dewa penjaga benteng Hua Sung tepat setelah selesainya pembangunan benteng pada tahun 1796. Ketika pembangunan kastil selesai, Raja Jung Jo memerintahkan pemasangan Kewil Sung Sinsa dan membangun sebuah gerbang. Ritual upacara diadakan di sini setiap musim semi dan musim gugur. Kewil Sung Sinsa memiliki tiga ruangan di bagian depan, dan bagian depannya terbuka, menjadikannya bangunan yang cocok untuk mengadakan upacara leluhur. Tempat suci ini terdiri dari ruang untuk menyiapkan makanan dan ruang untuk petugas ritual. Kewil itu dihancurkan pada awal abad ke-20 dan dibangun kembali pada tahun 2009. Lokasi lama Kewil Sung Sinsa sulit untuk mengembalikan ke lokasi semula karena medan yang tinggi. Itu dibangun sedikit ke selatan. Pada masa pemerintahannya, Raja Jung Jo dari dinasti Joseon di Korea menggunakan Istana Sementara Hua Seong sebagai Istana Sementara. Setelah meninggalkan jabatannya, ia berniat tinggal di Istana Sementara Hua Seong untuk waktu yang lama. Dia memerintahkan rakyatnya untuk merancang dan membangun semua fasilitas di dalam benteng Suwon Hua Sung dengan penuh hinat. Kewil Sung Sinsa dibangun di kaki Gunung Pal Dalsan. Itu digunakan untuk tujuan mempersembahkan upacara leluhur kepada roh kudus yang melindungi benteng Suwon Hua Seong. Saat melakukan ritual leluhur kepada roh kudus Gunung Pal Dalsan, gunung tertinggi di Suwon, Raja Jung Jo mencoba memperhatikan benteng Suwon Hua Sung sebagai situs suci. Sampai jumpa di video selanjutnya.